Bersama fase pencarian kapal selam KRI Nanggala ditingkatkan statusnya dari hilang menjadi fase tenggelam. Hal ini dilakukan setelah serpihan kapal selam Nanggala 402 ditemukan oleh pihak TNI. Temuan itu antara lain potongan pelurus torpedo, kemudian pembungkus pipa pendingin, serta spons penahan panas untuk restroom. TNI pun telah mendeteksi benda di kedalaman 850 meter dan sedang memastikannya. Apakah benda itu merupakan kapal selam Nanggala 402 atau benda lain? Lalu apa yang bisa disimpulkan dari rangkaian fakta-fakta ini yang disampaikan bersama kami saat ini telah bergabung ada mantan kepala kamar mesin KRI Nanggala 402, Laksda Purnaweran Frans Wuwung, dan juga ada pakar kelautan dan perkapalan ITS, Pak Wisnu Wardana. Selamat sore, selamat petang. Selamat sore, Pak Alphard. Baik, saya ingin ke Pak Frans dulu selaku mantan kepala kamar mesin KRI Nanggala 402 tentunya hapal betul bagaimana isi dari kapal selam ini. Pak Frans, dari yang disampaikan oleh Panglima dan juga Kasal, apa analisa yang bisa Anda analisa dari temuan-temuan ini? Apakah memang kapal ini kondisinya separah itu? Iya, saya sependapat. Terutama saya melihat ada barang yang dipaparkan, dipamerkan itu adalah sajadah ya, tempat untuk sholat. Dan itu pasti miliknya anak buah kapal selam yang akhirnya keluar setelah kapal itu retak. Memastikannya seperti apa, Pak? Bapak bisa sebegitu yakin memberikan statement ini? Saya mengikuti apa yang disampaikan oleh pimpinan, Panglima maupun bahwa ini sudah tenggelam. Nah, kalau tenggelam, saya jelaskan dulu begini, kapal selam ini didesain mampu menyelam maksimum kedalaman ada. Ada datanya, mohon maaf saya tidak boleh menyampaikan berapa batas maksimum kedalaman yang boleh kita operasionalkan kapal selam ini. Tetapi, kalau sudah berada di kedalaman 500 sampai 700 meter, itu sudah melewati batas maksimum kedalaman untuk operasional kapal selam. Artinya, dia sudah menerima tekanan air laut lebih dari yang diizinkan. Artinya, kapal itu akan letak. Karena, seperti kita ketahui, begitu kita masuk pada kedalaman 10 meter, kita akan mengalami tekanan 1 atmosfer absolut. Nah, kalau kita sudah sampai 500 meter, berarti kita akan mengalami tekanan 50 bar atau 50 kilogram per sentimeter persegi. Itu sudah melewati batas kemampuan dari badan kapal. Artinya, kapal itu akan retak. Pak Frans, ada tidak korelasinya dengan kapal yang sudah berpuluhan tahun, kemudian tingkat keakuratannya ketika menyelam itu akan semakin tidak sesuai dengan yang pertama kali, yaitu pada beberapa prediksi tadi yang Pak Frans katakan itu? Mohon diulangi pertanyaannya. Apakah dengan kondisi kapal yang sudah bertahun-tahun umurnya, artinya kemampuan dia menyelam itu sudah berkurang, Pak Frans? Oh, terima kasih. Pemeliharaan kapal selam itu, itu ada. Dan, pada saat dia overhaul yang terakhir, pasti dia akan dites untuk sampai ke kedalaman maksimum dia menyelam. Jadi, kalau misalnya dikatakan berkurang, itu tidak. Yang berkurang, kalau misalnya mau berbicara badan kapal, badan kapal itu akan menipis dari ketebalan yang awal. Padahal, dalam perjalanan waktu, kita memelihara kapal selam itu, yang kita jaga itu. Artinya, pengecatannya itu harus sempurna. Dan pasti tidak akan berubah ketebalan dari badan kapal itu, bajanya itu. Tidak mungkin. Oke. Pak Frans, dari informasi Panglima ini kan dipastikan tenggelam. Tiba-tiba hilang kontak begitu ia melakukan penyelaman. Dari sepengalaman Anda, Pak, sebagai kepala kamar mesin, KRI Nanggala mantan begitu ya, apa faktor-faktor yang bisa menyebabkan sebuah kapalnya tiba-tiba hilang kontak, tidak ada informasinya, tidak ada minta tolong, SOS segala macam, ini apa, Pak? Kira-kira, Pak? Yang jelas, dia kehilangan tenaga. Artinya, power atau listrik untuk menggerakkan peralatan, apa itu peralatan komunikasi, itu putus. Artinya, blackout. Nah, itu akan terjadi kalau converter yang ada hubungannya dengan alat komunikasi, itu ada trouble. Artinya, converter, atau saya terangkan dulu, converter itu yang merubah arus DC yang dari baterai menjadi arus AC untuk peralatan. Itu namanya converter. Itu ada trouble di situ, artinya converter itu mendapat beban yang lebih. Jadi, otomatis dia akan mati atau sekelarnya itu akan jatuh. Itu penyebabnya terjadi, alat komunikasi itu tidak berfungsi dan tidak bisa melaporkan posisinya. Dan kemungkinan yang lain, arus listrik produksi dari converter ini hilang untuk, barangkali untuk kemudi. Nah, pada saat proses penyelam, jadi sebenarnya pada saat proses penyelam itu, itu kapal sudah ditrim. Artinya, kapal ini sudah oke untuk menyelam. Artinya, pada waktu sebelum menyelam itu, ada suatu kegiatan atau proses yang namanya pengetriman. Pengetriman itu untuk mencari berat kapal itu mempunyai daya apung 0. Begitu dia 0, kapal disiapkan siap berlayar dan bertempur dan menyelam. Jadi, pada waktu dia menyelam, kapal itu melayang, bukan berat. Kalau berat, dia tidak boleh dinyatakan bahwa dia siap menyelam dan bertempur. Jadi, terjadi yang awal adalah blackout itu dari baterai ke peralatan lewat konverter yang mengalami barangkali beban lebih, dia jatuh atau mati. Tetapi sebenarnya, saya punya pengalaman, itu ada. Ada tempatnya di mana sekelarnya itu. Itu kalau menganalisa bahwa yang jatuh itu tenaganya. Karena kita setiap kapal selam, itu dibekali senter. Kalau dibilang informasi yang pertama kan blackout. Berarti lampu mati, tidak ada. Itu bisa kita cari dengan senter yang ada. Baik, Pak Fahas. Nanti saya ingin juga tanyakan mengenai SOP-nya, seperti apa juga itu terjadi. Tapi kita nanti bahas, selepas jadah, nanti kita juga dengarkan suara dari Pak Wisnu. Selepas jadah, kami kembali sesat lagi.